Kegiatan sekolah tetap muka Sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai diperbolehkan untuk melaksanakan sekolah secara tetap muka Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Sebanyak 257 kecamatan di Jawa Barat sudah dapat melangsungkan kegiatan belajar-mengajar secara langsung atau tetap muka Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyatakan Terkait kebijakan belajar secara tetap muka Pemerintah Kabupaten tengah mengkaji sejumlah kecamatan yang masuk ke dalam kategori zona hijau Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah menyiapkan protokol pelaksanaan sekolah tetap muka Setelah siap secara protokol, kegiatan sekolah tetap muka pun siap diberlakukan Menurut Doni Ahmad Munir, kebijakan belajar tetap muka di sekolah menengah atas itu otoritas pemerintah provinsi Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mulai dari tingkatan PAUD hingga tingkat SMP Tidak pernah ada kasus, itu zona hijau yang dimasukkan Pak Gubernur Sehingga sekolah bisa dibuka Nah, untuk menghadapi itu perlu waktu untuk kami mempersiapkan Seperti mempersiapkannya, pertama kesiapan protokol kesehatan di tiap sekolahnya Kedua, akuran mainnya Bagaimana ketika gurunya di zona merah, sekolahnya di zona hijau Itu kan tidak boleh juga Kabupaten Sumedang kini masih berada di zona biru Namun mulai perlahan menuju zona hijau Setelah dua pasien terakhir sembuh, kini Sumedang nihil kasus positif COVID-19 Diki Guntara, Bandung TV